Halo semuanya, sawadi kerap, selamat datang di segmen Analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah sebuah kejadian yang sangat menyedihkan bagi aku pribadi karena saat ini kalau aku lihat di media ya, itu banyak sekali membahas mengenai aksi penembakan yang terjadi hari Jumat lalu yang menewaskan Brigadir J yang ditembak langsung oleh Baradae dan ini lokasi kejadiannya berada di rumah Kadif Propamabes Polri Irjen Polverdi Sambo lokasinya berada di Kompleks Polridurian 3 Pancoran Jaksel sekitar jam 5 sore Jumat kemarin ya yang menjadi menarik adalah walaupun tim kepolisian sudah menyampaikan berbagai kronologi di berbagai media berita di Indonesia sepertinya masyarakat Indonesia masih sebagian besar menilai ada kejanggalan dalam kronologinya secara singkat kronologi ini yang seperti aku sampaikan di awal tadi bahwa kejadiannya di tanggal di hari Jumat lalu jam 5 sore bahwa Baradae itu mengaku pada saat sekitar jam 5 sore di rumah kediaman Irjen Polverdi Sambo rumah ini adalah rumah yang dijadikan kayak sel tersementara jarak dari rumah sebenarnya dari Irjen Polverdi Sambo itu sekitar 1 km dan pada saat itu situasinya adalah mereka sedang pulang dari keluar kota dan istri dari Kadif Propama Bespolri ini sedang berada di kamar nah pada saat itu Baradae mengaku mendengar teriakan dan pada saat dia turun naik gitu ya ke kamar dari istri Kadif Propama Bespolri ini melihat dan juga berteriak bahwa Brigadir J itu sedang menodongkan pistol dan melakukan tindakan tidak semena-mena pelecehan seksual ke istri dari Kadif Propama Bespolri nah pada saat itu adalah langsung pada saat sudah ketahuan seperti itu Brigadir J dugaannya langsung menembak Baradae dan kemudian terjadi tembak-menembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J sudah disampaikan berbagai keterangan dan juga kronologi tapi kita masyarakat Indonesia banyak yang menilai ada banyak kejanggalan pertama gini teman-teman Brigadir J ini jabatannya adalah sebagai driver ya dari istri Kadif Propama Bespolri ini kalau seandainya begini apalagi pada saat keterangan di kronologi juga dinyatakan bagaimana Irjen Polverdi Sambo mengetahui kejadian tersebut diketahui bahwa istri dari beliau ya pada saat dilakukan sedang terjadi pelecehan tersebut dan tembak-menembak sang istri langsung menelpon sang suaminya yang lokasi suami itu saat itu gak jauh dari rumah di depan rumah sedang melakukan tes PCR karena mereka baru pulang dari luar kota untuk memastikan tidak ada COVID nah secara logika aja bahwa Brigadir J kan itu kalau boleh dibilang istrinya di kamar duluan ya paling jaraknya dengan sang suami ya itu kan punya waktu paling hanya 10-20 menit atau maksimal 30 menit aja apakah mungkin seorang Brigadir mau dan juga berani melakukan pelecehan dengan waktu yang hanya menit, hitungan menit gak sampai 1 jam itu pasti akan ketahuan kan ya kan kalau logikanya mungkin kalau kayak cowok-cowok ya yang iseng-iseng di jalan gitu nyolek cewek atau hal-hal yang sifatnya pelecehan seperti itu karena mereka tahu mereka habis melakukan seperti itu dia langsung kabur tapi kan ini berbeda dengan kondisi yang seperti ini makanya masyarakat di Indonesia aku mencium aroma dan juga melihat ya banyak sekali komentar di berbagai berita di TV YouTube nasional, TV nasional itu yang gak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian terlepas ini benar atau salah oke sekarang ada beberapa fakta yang juga aku kumpulkan dari sejumlah media TV di Indonesia tentang kejadian ini pertama adalah di tanggal tersebut ya di hari kejadian, hari Jumat diketahui bahwa Brigadir J sekitar jam 4 sore itu menelpon ibunya itu 1 jam sebelum kejadian teman-teman artinya kan kalau seorang anak pria gitu ya menelpon ibunya itu artinya kondisi moodnya lagi baik-baik aja lagi, maksudnya bukan baik atau enggak tapi secara psikologi masih bisa mengontrol diri ya seorang anak pria menelpon ibunya itu bagi aku adalah suatu hal yang menunjukkan psikologinya itu sedang sehat-sehatnya aja kalau orang lagi psikologinya sehat apakah mungkin bisa melakukan hal seperti itu punya waktu hanya beberapa menit atau puluhan menit aja dan digunakan untuk melakukan pelecehan terhadap jenderal itu agak sulit untuk dipercaya teman-teman nah kalau aku baca lagi ya pada saat baku tembak sekarang kan zinazah dari Brigadir J sudah dimakamkan dan aku bisa membayangkan bagaimana rasanya orang tua dan keluarga besar dari Brigadir J pada saat mereka ada dua kesedihan yang sangat mendalam pertama mereka kehilangan putra, sodara, terkasihnya kemudian yang kedua juga nama baiknya dipertaruhkan kok dituduh adalah melakukan pelecehan ini masih dugaan teman-teman kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa nah kemudian dari ayah korban sendiri Samuel Huta Barat mengatakan begini kalau memang Joshua adalah yang nembak pertama kali masa sih dia tidak mengenai Brigadir J karena jaraknya hanya sekitar 3 meter aja ini sudah diklarifikasi oleh Pak Benny Mamoto di TV One mengatakan bahwa lokasi TKP itu pada saat Brigadir J itu melakukan pelecehan dan menodongkan pistol itu dia berada di bawah dan dia dalam keadaan buru-buru dan tidak konsentrasi makanya tembakannya meleset itu alasannya kenapa sedangkan si Barada E bisa langsung mengenai tembakannya ke Brigadir J karena dia lokasinya berada di atas dan dia juga konsentrasi dan dia terlatih dalam menembak itu adalah alasannya secara logika aku bisa terima ini ya buat hal seperti itu adalah teknisnya bagi aku pribadi ya memang itu masuk akal tapi yang masih menjadi tidak masuk akal adalah apakah seorang Brigadir gitu loh jabatan yang tidak tinggi dibandingkan dengan jenderal ini jabatannya masih selevel bintara teman-teman berani melakukan seperti itu apalagi kita tahu ya background militer dimanapun itu berada yang namanya senioritas itu pasti luar biasa tinggi jangankan untuk melakukan pelecehan seperti itu untuk melihat istri dari atasannya aja atau melihat matanya aja itu udah gak boleh hal yang kayaknya haram apalagi melakukan hal seperti itu dan sudah pasti akan ketahuan kok dia melakukan hal seperti itu ini harus terus diteliti lebih dalam nah ada wawancara juga dilakukan oleh CNN Indonesia terhadap Ibu Rohani yang merupakan bibi dari korban ini mengatakan begini bahwa saya tuh mau melihat HP dari keponakan saya keponakan saya tuh punya 3 HP coba saya diperlihatkan terus dia mengatakan bahwa HPnya itu tidak ditemukan katanya padahal dia ingin memberitahu bahwa si Brigadir J itu sebelum kejadian dia menelpon ibunya 1 jam sebelumnya itu adalah masalah handphone yang pertama dari si korban kedua adalah mengenai CCTV CCTV itu dikatakan bahwa tidak ada CCTV yang di dekat area kamar tersebut di kamarnya jenderal katanya nah mereka tidak percaya begitu ya setelah aku cross check ternyata ada CCTV tapi CCTV yang di dekat area kamar katanya tidak ada well kita gak tau karena kan kita baru tau ini juga 3 hari setelah kejadian hari Jumat kejadiannya hari Senin baru ada press conference mengenai kejadian ini teman-teman nah kemudian yang berikutnya adalah mengenai HP di rumah pada saat ini diketahui dari Ibu Rohani dan juga ayah dari Brigadir J yang mengatakan mereka menduga bahwa HP mereka itu disadap sekarang dugaannya seperti itu alasannya karena sudah gak bisa lagi mengakses beberapa aplikasi dan HPnya juga sempat disita pertama kali itu adalah dugaannya tapi apakah itu betul atau tidak ya kita coba simak nanti keterangan dari pihak kepolisian nah kemudian selain dari kejanggalan motif dan juga cerita yang diklaim oleh keluarga korban dan juga kita masyarakat Indonesia bisa menilai seperti itu ada juga kejanggalan di bagian tubuh dari Brigadir J pada saat aku lihat ya wawancara dengan sejumlah TV ya terutama TV One yang aku lihat itu kan pada saat dia lagi live live lewat Skype kurang lebih itu ngomongnya langsung di depan dari jenazah Brigadir J menunjukkan tangannya menunjukkan ini jadi aku tuh bener-bener ngerasa yang haru banget gitu walaupun kita gak bisa menutup mata takutnya ini menjadi subjektivitas yang dikhawatirkan misalnya adalah begini teman-teman menurut dari keluarga korban ada beberapa kejanggalan di tubuh dari Brigadir J pertama adalah luka sayatan, dua jari putus, luka senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki nah ini adalah luka yang memang kadang kalau masyarakat awam melihatnya tidak sesuai dengan kenyataannya ada dugaan seperti itu seperti yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto di TV One mengatakan oh luka sayatan itu bukan karena sayatan tapi karena terkena peluru ya menggesek kemudian dua jari putus oh ternyata itu jarinya tidak putus itu hanyalah luka karena memegang senjatanya luka senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki ya memang kalau aku melihat dari sini Pak Benny Mamoto mengatakan bahwa ya yang lebih baik mengatakan itu mengklarifikasi adalah dokter forensiknya karena itu ekspertisnya tapi kalau kita masyarakat umum kita gak tahu ekspertis kita kita gak bisa melihatnya hanya seperti itu aja itu aku setuju banget ya untuk bagian itu tapi gini teman-teman ya walaupun kita mau se-expert apapun tetap bagian-bagian yang bisa kita lihat dengan panca indera terutama mata ya kita juga gak bisa apa ya gak bisa mengindahkan karena dunia forensik apapun itu ya keilmuan itu bukan hal yang kayak ilmu roket sains gitu kita harus lulus S3, harus profesor baru bisa mengklaim ini luka sayatan ini jarinya putus apalagi kalau untuk jari putus ya kalau jari putus kan ya betul kita kan bisa melihat ya pada saat di tubuh manusia apakah itu putus atau tidak kalau luka kan beda jelasnya nah itu kan gak harus membutuhkan gelar S3 juga jadi pada saat mengatakan ekspertis aku setuju sekali mungkin untuk bagian kayak luka sayatan ini benar sayatan atau bukan aku setuju kemudian kayak luka senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki ini juga penting untuk diklarifikasi karena mungkin ada faktor distorsinya ada ya macam-macam faktor mempengaruhi hal ini tapi kalau untuk jadi putus itu menurut aku adalah hal yang bisa dilihat dengan kasat mata tidak membutuhkan seseorang menjadi seorang ekspertis oke yang aku bahas ini adalah masih dalam statusnya adalah dugaan semua teman-teman karena kasus ini sedang berlangsung dan kita gak mau melihat bahwa institusi kepolisian yang kita banggakan yang kita percayai itu terjadi hal-hal yang justru tidak menjunjung seperti yang mereka preaching gitu yang seperti mereka tegakkan keadilan dimana menurut aku kalau memang ada teori-teori konspirasi yang beredar di luar sana pasti banyak banget ya teori konspirasi ada dugaan selingkuh ada dugaan ini, ada dugaan itu aku gak mau menyebutkan tapi kalian sudah banyak menuliskan di media online ya kalau memang ada urusan pribadi ya harus diungkapkan karena itu bisa membahayakan nama baik kepolisian Indonesia ya terus kalau aku cek jajak digital juga Pak Ferdi itu ternyata pernah terlibat menangani kasus itu kayak Kopi Sianida dan juga surat penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra jadi aku yakin takutnya ada juga musuh-musuh dari beliau yang memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan yang karakteristik orang cukup bersih ya aku tidak melihat banyak kejanggalan-kejanggalan secara profesional takutnya dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya juga jadi mudah-mudahan kalau memang ada kronologi sebenarnya masalah pribadi atau masalah hal-hal yang teori konspirasi beredar di luar sana jangan sampai mengorbankan nama baik kepolisian Indonesia karena untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu sangatlah sulit sekali ya kalau sudah didapatkan dirawatnya juga sama sekali tidak gampang itu yang bisa aku bahas untuk kasus penembakan dari Brigadir J dan juga Barada E kita nantikan kelanjutannya seperti apa terima kasih sudah menonton apakah menurut kalian keterangan kronologi yang disampaikan dari kepolisian Indonesia itu sudah cukup meyakinkan kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel youtube ini kabun kerap semuanya bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih